Jelang perayaan Natal 25 Desember mendatang, para penjahit dalam kota Manokwari mulai dibanjiri pesanan Horden hingga ada yang melonjak pesanan dikarenakan banyak pesanan. Selain Horden, pesanan sepanduk ucapan Natal pun mulai membanjiri percatakan dalam kota Manokwari. Perayaan Natal kali ini membawa berkah bagi para pengrajin Horden maupun pemilik percetakan. Pasalnya hingga pertengahan bulan Desember ini, para pengrajin Horden mulai disibukan dengan pesanan yang menggila. Bukan hanya itu, pemilik percetakan sepanduk dan baliho pun mulai dibanjiri pesanan sepanduk ucapan Natal dan Tahun Baru. Seperti yang terlihat pada Digital Printing Ozone, salah satu tempat percetakan sepanduk dalam kota Manokwari yang berlokasi di Jalan Bandung, Borasi. Para pekerja terlihat sibuk dengan mengerjakan pesanan pembuatan sepanduk berbagai jenis dan ukuran. Reza, salah satu pekerja Digital Printing Ozone, mengaku terhitung sejak awal bulan Desember, pesanan sepanduk makin meningkat, sehingga dalam sehari pihaknya mampu mengerjakan 24 pesanan. Selain sepanduk, dirinya juga banyak menerima pesanan baliho, undangan, dan banner. Dibanding bulan sebelumnya, pesanan di bulan Desember sangatlah meningkat. Kalau dalam pesanan rali, untuk pesanan sepanduk itu banyak sekali, ya satu hari bisa sampai ada 20 pesanan, pesanan undangan, ada baliho juga, ada-ada juga X-Banner, kami juga melayani itu. Dan jadinya, betapa-betapa ya gitu hasil. Hal senada juga terlihat di beberapa pengrajin gorden. Seperti yang diungkap Iana Tohir, yakni pesanan gorden mulai meningkat saat memasuki bulan Desember ini. Namun hanya beberapa jenis gorden yang diminati pelanggan, seperti jenis smokerin yang menurutnya mudah saat dipasang. Sedangkan untuk gorden jenis gelombang, kurang diminati pelanggannya. Iana mengaku pesanan yang diterimanya bukan saja dari perorangan, namun pesanan yang banyak seperti tempat ibadah dan perkantoran, pemerintah. Mengingat banyak pesanan yang membanjirinya, Iana mengaku sempat menolak pesanan. Model smokerin kalau sekarang, kalau model-model yang dulu kan Spanyolan begitu, baru gelombang-gelombang matahari. Kalau sekarang ya lebih simpel, langsung dikasih masuk ke besi bulan. Baru kan pemasangan lagi simpel kok, lebih simpel gitu. Rumah, gereja, kantor. Meski terbilang mahal, jenis gorden smolking yang mencapai 250 ribu rupiah per meternya, rupanya kini mulai diminati warga kota Manokwari menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Miskur Haring mengabarkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Kasuari Nyes hari ini. Mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Uda Prakitaman Panuk. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya sampai di Padam Salam, Kasuari Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. 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 Terima kasih.